Yuhuuu! Flipslopsops! Kamu ke video ini gara-gara kamu pingin main mini-games di livestream Flipslops kan? Oke, biar Flipslops dari masa lalu jelasin. Gini kawan, jadi pertama-tama, kalau saya lagi livestream, kamu bisa lihat ada karakter kecil yang harusnya ada nama kamu kalau misalnya kamu ngechat. Jadi contoh nih, saya mau munculin karakter kita, karakter kamu. Ini saya pakai akun saya yang satu lagi. Kita coba siapa, hai bang, selamat pagi misalnya. Kamu ketik apa aja, biar karakter kamu muncul dulu di layar livestream. Kita tunggu dulu sebentar, nanti karakter kamu bakal muncul. Nah, karakter kamu udah muncul nih. Kalau kamu belum ganti avatar kamu, bentuk avatar kamu bakalan kayak gini nih. Manusia, kotak putih, kita sebut namanya blockman. Karakter-karakter kecil ini kita sebut avatar, tapi khusus yang kotak putih itu kita sebut namanya blockman. Itu adalah karakter bawaan kamu ketika kamu bergabung pertama kali ke livestream, kalau kamu belum pernah ganti avatar. Nah, kamu bisa ganti avatar kamu dengan cara ketik tanda seru toko. Ini kita coba dulu ketik tanda seru toko. Walaupun kadang-kadang ini chatbotnya ngebalesnya agak lama, kamu tunggu sebentar, nanti ketika chatbotnya udah ngebales, kamu bisa masuk ke toko dan kamu bisa ganti avatar kamu di sana. Caranya gimana? Tinggal pilih avatarnya, belinya pakai coin, bukan pakai uang asli. Jangan khawatir, kawan. Ini si botnya udah ngejawab, belanja avatar di sini. Nah, kamu tinggal klik aja linknya. Klik aja linknya, terus kamu login pakai akun Google kamu. Ini kadang-kadang nge-loading di toko ini agak lama, kawan. Jadi ditunggu aja. Kalau misalnya nggak bisa saat itu, ditunggu beberapa menit, kamu coba masuk lagi mungkin 5-10 menit. Kamu coba klik lagi linknya. Oke, nanti kalau misalnya kamu udah bisa login, tampilannya bakal kayak gini, kawan. Kamu belinya pakai coin. Jadi beli di toko ini, pakainya coin yang kamu kumpulin dari live chat. Nah, kalau tokonya udah kebuka, kamu bisa pilih avatar yang kamu suka. Sementara sih list avatar-nya ada blockman. Blockman itu yang putih ini nih, karakter yang kamu pakai di awal, gratis. Terus udah gitu ada karakter dari Terraria. Kamu ini bisa geser-geser. Cari karakter Terraria. Atau cari di sini Terraria. Ini ada karakter dari Terraria. Kamu juga ada karakter dari Pokemon. Ini mayoritas banyaknya dari Pokemon, kawan. Tinggal dipilih mana yang kamu suka. Ada juga karakter dari Digimon. Ada juga karakter dari Final Fantasy. Ada juga karakter khusus Ichigo Kurasaki. Sama ada 4-5, kalau saya nggak salah. Naga dari Monster Hunter. Saya juga agak lupa ada berapa. Kamu tinggal cari-cari aja karakter yang kamu suka. Yang mana? Intinya ada blockman, ada Terraria, ada Pokemon, ada Digimon, ada Final Fantasy, ada Ichigo Kurasaki. Sama ada dari Monster Hunter, kawan. Nah, mungkin ke depannya bisa saya tambahin beberapa avatar dari tema-tema lain, tapi nggak tahu kapan. Atau mungkin nggak akan saya tambahin sama sekali. Itu gimana nanti. Tapi per video ini dibuat, karakternya cuma ada itulisnya. Nah, terus udah gitu, khusus dari avatar dari blockman, sama dari Monster Hunter, kamu bisa pilih warnanya. Cara pilih warnanya, kamu tinggal klik dulu blockman-nya. Udah gitu nanti di sini kamu bisa pilih warnanya apa yang kamu mau. Kamu bisa beli seharga 50 koin. Nggak mahal. Jadi kamu bisa pilih warnanya yang paling enak buat kamu lah. Misalnya saya ini udah punya yang warna hijau nih. Saya pilih yang warna hijau. Nanti, karakter di mini-gamesnya kalau kita klik dua kali warnanya, dia bakal berubah juga jadi warna hijau. Gitu, kawan. Nah, terus udah gitu kalau misalnya kamu mau beli avatar, di sini. Kalau kamu mau beli warna, pilih yang color. Gitu, kawan. Tapi kalau misalnya contoh saya pakai yang Pokemon. Bui, yang murah aja lah. Ini bui. Oke. Misalnya saya pakai yang Pokemon. Kamu nggak akan ada pilihan buat warna sama buat yang lain-lain. Karena dia nggak punya untuk Pokemon. Jadi yang punya sementara warna itu hanya karakter dari Block Man sama karakter dari Monster Hunter. Gitu, kawan. Nah, saya ganti dulu jadi Block Man. Ini punya pilihan warna. Selain itu, nantinya khusus untuk avatar Block Man, Terraria sama Pokemon bakal punya equip. Equipnya itu kayak Behead, Behair, Beface, Beemoth, Mainhand, sama Offhand. Kayak gitu. Kamu bisa beli. Tinggal klik aja di sini. Behead. Kamu mau pakai equip. Kepalanya yang mana? Gitu, misalnya. Misalnya kamu mau yang ini. Atau kamu misalnya mau beli labu gitu. Beli yang labu. Tinggal kamu klik. Nanti avatar kamu juga udah berubah otomatis. Kalau misalnya belum berubah, ditunggu dulu aja, kawan. Tinggal ini diklik. Nanti ditunggu dulu. Sampai dia berubah, gitu. Jadi itu tadi. Di Block Man, Terraria, sama di Pokemon, nanti bakal ada equipnya yang bisa kamu beli juga. Tuh, ini si GMC udah berubah pakai labu, kawan. Sementara sih yang udah saya kerjain persampai video ini dibuat adalah baru Block Man. Jadi untuk yang Pokemon sama Terraria, sabar dulu kalau kamu mau beli equipnya. Oke. Saya jelasin cara ganti avatar. Tadi salah satu caranya adalah tinggal klik-klik aja. Ini tinggal diklik. Nanti dia otomatis ganti. Klik dua kali. Klik-klik. Kalau kamu pakai HP tinggal tap dua kali. Tap-tap. Gitu. Nanti dia bakal berubah. Simpelnya sih, sampai dia berubah di atas ini, berarti itu udah berubah karakter kamu, gitu, kawan. Harusnya. Tapi kalau misalnya belum, tuh, ini udah berubah harusnya. Tapi kalau misalnya belum, ditunggu aja. Kadang-kadang emang agak delay. Itu cara paling gampang buat kamu ganti karakter. Tapi kadang-kadang si toko ini dibukanya agak-agak lama. Kalau misalnya dibuka tokonya lagi agak lama, kamu bisa ganti dengan cara ketik di sini. Kalau misalnya kamu nggak apal listnya, ketik tanda seru avatar. Nanti chatbot bakal ngebales list avatar yang kamu punya. Kita tunggu dulu list avatar yang kita punya. Oke, ini kayaknya botnya lagi nggak ada ahlak. Tapi harusnya kalau misalnya kamu ketik tanda seru avatar, bot bakal ngejawab list. List avatar yang kamu punya apa aja. Tapi kalau misalnya kamu udah apal nama avatarnya apa, tinggal ketik tanda seru avatar, spasi blockman. Misalnya saya mau balik lagi jadi blockman, gitu, kawan. Jadi, tanda seru avatar, spasi nama avatarnya. Kalau misalnya mau balik lagi jadi bulbasaur, ketik tanda seru avatar, spasi bulbasaur, gitu. Tapi kalau kamu nggak apal, ketik tanda seru avatar dulu. Nanti bakal dikasih tahu listnya ada apa aja. Kita tunggu sampai avatar kita keganti. Itu mungkin bakal makan sedikit waktu, kawan. Karena kadang-kadang si bot ini agak delay. Nah, itu. Oke. Udah keganti. Avatar kita udah keganti. Balik lagi jadi warna putih, blockman itu tadi, kawan. Jadi, gitu cara kamu ganti avatar. Equip pun sama sebenarnya. Ada caranya tinggal ketik tanda seru gear. G-E-A-R Tanda seru G-E-A-R Ini baru dibalas dong sama si botnya. Ketik tanda seru avatar. Nah, ini nih. Kalau botnya ngebalas nanti gitu. Ketik tanda seru avatar, spasi nama avatar. Karena kita punya cuma random sama blockman sama bulbasaur. Jadi, dia cuma nampilin 3. Random itu artinya ya kadang kamu pakai blockman, kadang kamu pakai bulbasaur. Kayak gitu, kawan. Jadi, ngerandom avatar apa aja yang udah kamu punya. Kalau kamu pilih, kalau kamu ketik tanda seru avatar, spasi random. Gitu. Nah, tapi cara sederhananya nanti buat gantinya tinggal tanda seru avatar, spasi nama avatarnya. Oke. Nah, nanti kalau udah kamu ganti, tungguin sekitar 5-10 menit maksimal. Nanti dia bakal berubah juga. Jadi, jangan terlalu napsu gitu. Bang, kok avatar saya nggak keganti? Bang, kok avatar saya belum keganti-ganti aja? Sabar ditunggu. Gitu, kawannya. Oke, tapi disclaimer dulu nih sedikit. Avatar ini sama sekali tidak nambahin damage ataupun menjadi karakter kamu lebih kuat dalam mini-games ini. Avatar itu hanya bikin karakter kamu lebih keren aja. Jadi, kalau misalnya kamu nanya, Bang, gimana caranya biar karakterku nggak gampang mati? Jawabannya ya, mendikembang dulu mungkin. Biar hoki kamu nambah. Karena di mini-games ini pintar-pintarnya kamu, gimana kamu berstrategi. Gimana kamu bekerja sama, sama temen-temen di live chat. Sama gimana hoki kamu sih. Itu yang paling utama hoki kamu sih. Kayak gitu. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Dari tadi saya bilang kan beli avatar tuh pakai koin. Pakai koin, pakai koin. Beli gear pakai koin. Beli warna pakai koin. Nah, gimana sih caranya kita lihat koin kita? Cara lihat koin kita, kita tinggal ketik tanda seru level. Salah nggak tuh? Tanda seru level. Nanti bot bakal ngejawab. Waduh nggak bisa di-enter. Nah, tanda seru level. Nanti bot bakal ngejawab, kawan. Kita tungguin. Botnya ini udah ngejawab, kawan. Game chat level kamu saat ini. Kamu bakal detect. Namanya bakal kamu baca oren. Level kamu saat ini elite A. Dan memiliki koin 51.630. Tuh, kamu bisa lihat koin kamu di sini. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ke toko buat ngecek. Sekarang kamu udah punya koin berapa sih? Pembahasan berikutnya adalah gimana caranya kamu bisa ngedapetin koin. Pertama, cara paling gampang buat dapet koin adalah stay di live stream. Terus kamu rajin-rajin aja ngajak ngobrol saya. Rajin-rajin ngechat gitu, kawan. Biar what's time channel saya sama retensi saya nambah. Tapi, bukan itu. Sorry, salah. Maksud saya biar kamu dapet koin. Jadi, setiap 5 menit kalau kamu stay di live stream ini, setiap 5 menit tuh kamu bakal dapet 8 sampai 10 koin kurang lebih, kawan. Setiap 5 menit. Ya, selain itu what's time buat saya. Oke, oke. Nah, terus udah gitu. Itu cara pertama, kawan. Cukup stay tune di live stream aja. Jadi, gampang banget. Nah, cara yang kedua adalah. Kalau kamu lihat bintang. Ini saya contohin bintangnya. Kalau kamu lihat bintang lagi jatuh kayak gini. Ini ada bintang jatuh. Kamu tinggal ketik di live chat kamu tanda seru J-U-M-P. Tanda seru jump. J-U-M-P. Nanti karakter kamu bakal loncat. Kalau pas loncat itu pas kena bintang, kamu bakal dapet 10 sampai 25 koin. Tapi kalau ternyata bintangnya lewat atau keambil sama temen-temen di live chat duluan. Temen-temen lain di live chat maksud saya. Ya, gak bakal dapet bintangnya. Jadi, kamu gak dapet koinnya. Itu cara kedua. Ngambilin bintang. Tuh, dia loncat tuh. Segi yang chatnya loncat, dia dapet bintang 1. Gitu, kawan. Nanti bakal dapet 10 atau sampai 25 koin. Gitu. Itu cara kedua. Nah, cara ketiga. Ketik tanda seru H-U-M-P. H-U-M-P. Ini kita sebut sebagai boss hunting. Jadi, kamu bakal ngajakin temen-temen yang ada di live chat buat ngelawan boss hunting. Ini gak ada animasinya, kawan. Terus kamu gak perlu ngapa-ngapain. Tinggal ketik tanda seru hunt. Terus kamu tinggalin juga gak apa-apa. Ini bakal dijawab sama si Flisops. Adventurer GM Chat mengajak kamu untuk mengalahkan boss monster. Ketik tanda seru H-U-M-P untuk bergabung. Gitu, kata si chatbotnya. Udah gitu ya, nanti temen-temen yang lain mau bergabung. Atau misalnya kalau kamu nemu tulisan kayak gini. Kamu mau bergabung, tinggal ketik tanda seru H-U-M-P. Karena yang nge-trigger ini, yang bisa ngetik tanda seru H-U-M-P, gak cuma kamu doang, kawan. Gitu. Jadi, kalau udah ada yang tulisan kayak gini, kamu tinggal ketik aja tanda seru H-U-M-P. Gitu. Udah gitu ya. Kamu bakal udah otomatis bergabung ke dalam boss hunting. Saya bakal tungguin dulu sebentar sampai boss huntingnya beres. Oke, nah ini udah mulai dijawab sama si botnya. Tim Adventurer muka pintu keruangan boss. Steam Knight ada di hadapan para Adventurer. Adventurer mengatur strategi mereka untuk mengalahkan Steam Knight. Peperangan dimulai. Ketua tim berkata, serang, duar, celang kacing, belar, ledakan besar. Steam Knight mengalahkan semua Adventurer. Tidak ada satupun yang bertahan hidup. Steam Knight pun teleport. Jadi, kita gagal disini. Jadi, kita gak dapet koin. Kalau misalnya kita berhasil, kita bakal dapet koin. Gitu, kawan. Kalau gagal ya gak dapet apa-apa. Itu cara ketiga buat hunting. Dia cuma ada cerita doang. Jadi, gak ada animasi sama sekali. Oke, next. Cara keempat. Suatu saat juga ketika dungeon bakal kebuka, kawan. Kalau misalnya kamu mau bergabung ke dalam dungeon, caranya tinggal ketik dungeon spasi jumlah koin. Misalnya kamu mau koinnya berapa? Seribu, misalnya. Ketik tanda seru dungeon spasi seribu. Terus kamu enter. Nanti bakal dibuka dungeon. Kalau waktunya lagi pas. Nah, seandainya kamu kalah. Kalau di dungeon, uang seribu kamu bakal ilang, kawan. Jadi, kalau buat kamu yang lagi nabung, saya tidak menyarankan kamu untuk dungeon, kawan. Ini buat seru-seruan aja. Nih, udah dijawab sama si Flipshops. Adventurer GM Chat sedang mencari tim untuk mencari harta karun dalam dungeon. Ketik tanda seru dungeon spasi jumlah koin untuk berpetualang di dalam dungeon bersama. Gitu, kawan. Jadi, kamu bisa gabung juga ke dalam dungeon dengan cara yang sama. Tanda seru dungeon spasi jumlah koin. Kalau kamu kalah, kamu kehilangan jumlah koin yang kamu ketikan. Tapi kalau kamu menang, kamu dapat 50% dari jumlah koin yang kamu masukkan. Misal, kamu masukin seribu, berarti nanti kamu bakal dapet seribu lima ratus. Gitu, kawan. Ini udah dibalas dari buatnya. Adventurer menuju pintu masuk dungeon. Siapkan ekipmen terbaik kamu. Petualangan dalam dungeon dimulai. Hati-hati dengan monster yang berkeliaran. Ayo cari harta karunnya. Nah, ini terus udah gitu. Ini gagal lagi. Sayang sekali GM Chat bertemu dengan monster-monster yang sangat kuat dan kalah dalam pertarungan di dungeon. Jadi, kita kehilangan seribu koin kita. Kalau kayak gitu. Kalau kamu menang, kamu bakal dapet balikan seribu lima ratus. Gitu, kawan. Itu buat dungeon. Jadi, agak rugi kalau kamu kalah. Karena kamu kehilangan koin. Oke, itu cara keempat. Cara kelima. Kadang-kadang, saya bakal ngebuka arena. Jadi, kalau misalnya arena lagi terbuka, kamu nggak perlu ngapa-ngapain sih, kawan. Kamu cuma butuh tingkat kehokian yang sangat tinggi. Kalau kamu berhasil ngalahin semua teman-teman di live chat, kamu bakal dapet lima ratus koin. Kita coba. Saya bakal coba ketik tangga seru arena. Ini kamu nggak bisa. Komen ini kamu nggak bisa. Yang bisa ngebuka arena cuma saya. Jadi, saya bakal ngebuka arena. Kita coba ketik dulu arenanya, kawan. Sebentar. Nah, ini arenanya udah muncul. Saya ketik. Nanti bakal ada pesawat. Terus, kita bakal berantem di mini games. Jadi, animasi bakal berantem-berantem. Ini kamu nggak perlu ngapa-ngapain. Cukup liatin aja animasinya. Kalau kamu menang, kamu dapet lima ratus koin. Tapi, kalau kamu kalah, ya kamu nggak dapet apa-apa. Karena, misalnya lagi ada yang nonton delapan orang. Berarti kita berantem antara delapan orang, gitu, kawan. Ini udah dimulai. Pesawatnya udah dateng. Terus, udah gitu. Kita diturunin dari pesawat. Nah, di sini kita baku hantam. Karena ini contohnya cuma dua orang. Ya, mereka cuma berantem berdua. Tapi ini harusnya semua orang yang lagi ada di live chat bakal baku hantam di sini, kawan. Oke. Si GM chat udah kalah, kawan. Akhirnya. Flipstops menang. Berarti si Flipstops dapet lima ratus koin. Gitu, kawan. Ya iyalah yang punya channel, kan, ya. Gitu. Kurang lebih. Itu cara kelima buat arena. Langkah keenam buat kamu bisa dapet koin adalah dengan cara berduel. Ketik tanda seru duel, spasi nama orang. Nama yang mau kamu lawan, terus spasi jumlah yang kamu mau taruhkan. Jadi, kalau di sini mirip-mirip kayak dungeon, kawan. Tapi kamu ngelawan orang. Kalau dungeon kan kamu sendirian tuh. Misalnya saya mau mempertaruhkan lima ratus. Ini di sini sistemnya. Kalau misalnya kamu kalah, kamu kehilangan lima ratus koin kamu. Tapi kalau kamu menang, kamu ngambil lima ratus koin dari orang yang kamu lawan. Nah, orang yang kamu lawan, atau kamu misalnya ditantangin duel, kamu harus ngetik ACEP. Ini saya pakainya chatbot, kawan, buat si Flipstops-nya. Ketik tanda seru ACEP. A-C-C-E-P-T. Ketik tanda seru ACEP. Gitu. Nanti mereka bakal bertarung. Kalau misalnya kamu menang, kamu bakal dapet jumlah koin yang kamu masukin. Kalau kamu kalah, kamu kehilangan koin itu. Dua belah pihak. Jadi ini kayak ngambil koin dari punya orang gitu loh, kawan. Bukan dapet dari game. Gitu, kalau duel. Itu langkah ke-6. Jadi ya, saya tidak terlalu menyarankan. Tapi kalau mau dicoba, boleh. Oke. Secara ke-6. Nah, cara yang terakhir. Oke. Terakhir, cara ke-7, kawan. Kurang lebih setiap 15-20 menit sekali, tim moderator bakal nge-summon boss yang ada animasinya. Ketika boss disummon, kalau kamu lihat angka hitungan mundur, kamu harus cepat-cepat ketik tanda seru warrior, atau tanda seru mage, atau tanda seru priest untuk bergabung melawan boss. Kenapa harus cepat-cepat? Karena maksimal lawan boss itu sementara hanya 7 orang. Mungkin ini ke depannya bakal di-update sih. Tapi, pas video ini dibuat, ya maksimal masih 7 orang gitu, kawan. Jadi kalau kamu nggak kebagian lawan boss sekarang, kamu baru bisa lawan boss di boss berikutnya gitu. Nah, ciri-cirinya, kalau misalnya ini si flip-flops nih, saya ngambil dari cuplikan, mudah-mudahan kelihatan, kawan. Yang saya block nih, ciri-cirinya kalau si flip-flops udah bilang, saya bisa nge-zoom nggak sih? Nah, kalau si flip-flops udah bilang, boss tanda seru medium, kamu harus udah siap-siap tuh, buat, buat ini, buat apa namanya? Buat ketik tanda seru warrior, tanda seru mage, tanda seru priest gitu, antara itu. Nih contoh. Boss medium, nanti bakal muncul hitungan mundur. Kayak gini. Ini hitungan mundurnya nih. Aduh nggak kelihatan ya. Ini ada 1, 2, 5 nih di bawah sini nih. Mudah-mudahan maksudnya kelihatan ya, kawan. 1, 2, 2, 1, 2, 1. Nah, terus kamu lihat chatnya dari temen-temen. Ada tanda seru priest, ada tanda seru mage, ada tanda seru priest. Kayak gitu, kawan. Atau bisa juga tanda seru join spasi mage. Tanda seru join spasi priest. Tanda seru join spasi warrior gitu. Ini kalau kamu udah join, nanti karakter kamu bakal muncul di sini. Tuh kayak ini, Bagus Nur, Wildan, Bias, ada Hades juga, ada Kelvin. Sampai itu 7 orang, nanti boss battle-nya bakal dimulai. Caranya tinggal gitu. Ketik tanda seru priest, tanda seru mage, tanda seru join boleh, tanda seru ini boleh, tanda seru warrior juga bisa. Tanda serunya apa biar nggak salah tulis. Nah, selama lagi lawan boss ini, usahakan kamu jangan sampai AF, kak. Karena kamu harus pilih skill untuk ngalahin bossnya. Sebenernya skill per masing-masing kelas itu bakal muncul di layar, cuman takutnya kalau kamu nontonnya pakai HP atau nggak fullscreen gitu kawan, atau koneksi kamu lagi jelek jadi nggak dapet 720p, mungkin nggak bakal kelihatan. Nah, kalau di layar live stream, nanti kamu bakal lihat ada di atas sini nih. Ini ada tanda seru smite, tanda seru fokus, tanda seru heal target, dan ini lagi gilirannya Yoru namanya, atau Wildan, gilirannya Wildan. Nanti dia harus ketik di live chat tanda seru apa. Loh, Yoru memilih tanda seru fokus, jadi dia bakal pakai skill fokus. Gitu kawan, inilah kenapa kamu jangan sampai AFK kalau lagi lawan boss. Nanti saya tulisin juga komen-komen buat skill-skillnya ada apa aja, warrior apa aja, mage apa aja, priest ada apa aja. Nah, kalau misalnya kamu menang lawan boss, walaupun kamu mati dalam pertarungan ini, tim 7 orang tadi bakal semuanya dapet coin, kalau menang. Kalau misalnya kalah, ya nggak dapet apa-apa. Nah, makanya kamu harus kerjasama, 7 orang ini harus kerjasama buat lawan boss. Siapa yang jadi warrior, siapa yang jadi mage, siapa yang jadi priest, pakai skill apa. Terus teman-teman yang belum berhasil bergabung buat lawan boss, mohon maaf karakternya tidak akan tampil dulu di mini-games. Jadi ya harap ditunggu. Kalau ditanya, bang karakter saya mana bang, kok nggak kelihatan? Ya karena lagi lawan boss kawan. Cirinya lawan boss itu di pojok kiri layar, pojok kiri bawah layar, lagi ada yang ukurannya agak gede. Kadang-kadang labu, kadang-kadang mata, dan lain-lain lah, kadang-kadang naga. Itu berarti lagi lawan boss. Nah, yang muncul di sana cuma 7 orang itu kawan. Gitu. Oke, next. Selain mini-games bisa cari koinnya, gimana cara cari koinnya, kita juga ada mini-games, mini-games santuy. Jadi kayak misalnya kamu bisa peluk orang di sini, cara peluk orang tinggal ketik tanda seru hug, spasi at, nama orang yang mau kamu peluk. Ini judulnya buat meluk orang kawan. Nanti dia bakal gerak, mendekatin orangnya, terus udah gitu dipeluk. Nah gitu, udah dipeluk ada hati-hati-hati-hati gitu keluar. Jadi kalau misalnya kamu, teman-teman yang nonton lagi ada cewek gitu, atau cewek buat kecowel lagi ngebucin, bisa peluk-pelukan di sini kawan. Selain bisa pelukan, kamu juga di sini diperkenankan untuk kentut kawan. Cara kentutnya itu tinggal ketik tanda seru F-A-R-T. F-A-R-T, tanda seru F-A-R-T. Terus udah gitu, kamu nanti bakal bunyi pret gitu. Selain kentut, kamu juga bisa joget-joget. Tinggal ketik tanda seru dance. D-A-N-C-E. Tinggal ketik tanda seru dance. Terus kamu enter, nanti kamu karakternya bakal joget-joget. Tapi ini sama sekali nggak dapet koin kawan. Terus udah gitu, terakhir kamu bisa tanda seru SID. Itu buat kamu karakternya duduk gitu, diem, jadi nggak jalan-jalan. Itu emoticon-emoticon yang bisa dikeluarin. Katanya di sini juga ada emoticon, cuman saya belum tahu gimana cara pakenya. Nanti saya pelajari dulu. Oh iya, selain itu juga kamu bisa ngelempar bom sebenarnya. Tapi bom ini bayar 100. Jadi bisa lempar bom, ketik bom, spasi, nama target. Nanti kamu bakal ngelempar bom ke orang itu. Kalau nggak apa, tanda seru bom aja gitu. Tapi bayar. 100. Jadi, ya ini buat seru-seruan aja kawan. Bukan cara dapet koin atau bukan cara mengkonsumsi koin. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih penjelasan minigamenya. Kalau masih ada yang bingung, silahkan tanya di kolom komentar kawan. Nanti saya coba jawab, jelasin satu-satu atau ketika kita ngobrol-ngobrol di livestream. Nah, udah deh. Kamu udah punya dasar-dasar buat main minigames, balik lagi ke livestream. Semoga minigamesnya bikin kamu betah di livestream ya. Salamin buat Flipslops yang lagi livestream sekarang kawan. Dari Flipslops di masa lalu. Thank you, thank you kawan. Saya izin undur diri dulu. Sampai ketemu di livestream. Bye!